Oke guys, balik lagi sama gue, Alvin, Earth Auto Concept. Selamat datang. Kok formal banget ya? Jadi guys, ini bercanda. Gue tadi sok-sok ala-ala car vlogger ya. Jadi enggak, enggak, enggak. Gue tetap kayak biasa review seenak gue. Jadi gue ngegarap Mitsubishi Pajero C-Max nih. Ini Pajero Sport tahun 2021. 4N15 pasti kalian tahu. Jadi mesin Euro 4, dimana yang bisa dibilang banyak banget orang yang kalau gunainya untuk balap, itu pasti nangis-nangis soal gearbox. Jadi gini, banyak banget yang request, tolong dong masukin ke YouTube, tolong dong masukin ke YouTube. Oke, sampai akhir ya, ini berhubung gue juga pengen bukan mempromosikan, tapi lebih memberi tahu brand-brand apa saja yang sudah support C-Max 1 ini. Jadi langsung aja. Seperti biasa rangkaian ya. Eksterior, interior, walaupun standar gue udah sepil sekarang. Kayak kaki, dan permesinan. Eksterior, kita bisa lihat di sini. Ini Pajero ANPS 2021, dimana yang tadinya itu enggak ada add-on-nya. Jadi konsep gue di sini, gue dengan Earth Auto Concept, kalian boleh cek ide-nya. Ini gue bikinin desain langsung khusus untuk C-Max ini. Jadi gue bikin ini mobil, konsepnya adalah SUV alias big SUV, agak sedikit ceper, dengan tambahan menggunakan body kit keluaran Earth sendiri. Jadi ini kita pasangin add-on, ada 4 sisi, depan, belakang, dan side skirt. Nah, kalau kalian mau tahu perbedaannya apa, itu beda kenapa C-Max ini? Karena gue menggunakan side skirt. Nah, banyaknya mobil-mobil di luar sana yang ibaratkan dimodifikasi untuk jadi big sedan, ini masih menggunakan footstep. Tapi berhubung nih, gue emang pengen bedain banget C-Max ini, jadi gue pasangin side skirt custom juga dari Earth Auto Concept. Kalau untuk wilayah samping, yang tadi gue udah singgung-singgung nih, dari wilayah depan, kita menggunakan side skirt. Kalian bisa lihat sendiri, ini gue menggunakan side skirt, yang tadinya tuh ada footstep, gue lepas. Gue ganti pakai side skirt, plus gue rubah nih, kenalpot-nya ada di samping ini. Sebelum ke wilayah perkenalkotan, gue kasih tahu dulu, ini kaki-kakinya. Gue menggunakan HSR Tobo Ali, jadi buat kalian yang mau tahu velgnya seperti apa, kalian boleh cek Instagram-nya, atau nggak TikTok-nya, HSR Original, HSR Wheels. Kalian boleh lihat, ini ukuran 18, dengan menggunakan ban semi-slick akselera 651. Kalau untuk velgnya sendiri, ini berspek 18 inch, lebar 9, etenol. Jadi, ini banyak banget pasti di luar sana yang udah memainkan Pajero ataupun Fortuner dengan menggunakan spek velg seperti ini. Dan tentunya guys, ini ada BBK. Gue menggunakan AP Racing, ini kalau kalian lihat sendiri di sini, gue menggunakan 6 pot ukurannya, rotornya ya. Rotornya menggunakan 355 agar tidak terlalu kegedean untuk ring 18. Jadi, kalau dengan jarak segini aja, kalian bisa lihat nih, ini sebenarnya gue mentok nih si BBK ketemu velg. Tapi, berhubung kita di sini bicara soal custom, dan tentunya harus mempertimbangkan soal keamanan juga. Jadi, gue bubut dikit tuh kepala BBK-nya. Kenapa? Karena gue demen banget model velg seperti ini, tapi berhubung velg ini deep beast ya, jadi ada lips-nya gitu. Jadi, otomatis BBK itu agak sedikit mengganjal ke dinding dalam velgnya. Sampai akhirnya gue bubut sedikit, dan puji Tuhan, Alhamdulillah masuk. Ditambah lagi, ini sempat viral di TikTok gue. Kalau kalian mau lihat TikTok gue, kalian boleh cek Alvin Earth. Di situ kita berdebat soal pemasangan center knock melawan spacer adapter. Jadi, di sini mobil gue tidak menggunakan spacer adapter. Kenapa? Karena gue cuma mengeluarkan kurang lebih sekitar 1,2 cm alias 12 mm, guys. Jadi, di sini gue pakein spacer knock yang bautnya itu harus dipanjangin. Ditambah lagi, guys. Gue ini custom spring, setelan balap. Karena C-Max ini gue pakein udah beberapa kali dibalap. Kalian bisa lihat sendiri nomor start-nya. Kombinasinya apa? Rahasianya apa? Gue custom pair untuk kebutuhan luah. Torsi berapa? Gue setting gramasi. Kilohannya, itu semua gue setting. Itu untuk pair-nya. Jadi, nggak bisa sembarangan. Ditambah lagi, shock gue juga harus yang rejrit. Untuk menahan traksi dan bobot main mobil. Jadi, ini menggunakan YSS juga shocknya, guys. Yang ada 7 click. G plus merknya. Jadi, itu spek kakinya untuk C-Max. Kita masuk ke wilayah belakang. Jadi, add-on, guys. Ini speknya add-on. Dan, ngomong-ngomong, sebelum gue lanjut. Ini kalian pasti nanyain. Kenapa sih Enoch itu apa? Seperti yang livery ada di mobil satu ini. Ini gue sedikit kasih tahu. Enoch adalah perusahaan lubricant from Dubai. Dimana gue sendiri sekarang lagi dipercaya untuk membrandingkan di Indonesia. Serta memberitahu ke kalian semua bahwa lubricant ini bukan kaleng-kaleng. Tapi, secara honest review dari gue. Jadi, no. Sogok-sogokan no apa-apa nih. Gue merasakan perbedaan yaitu di suhunya yang sangat maksimal. Logikanya adalah ketika mereka diset dengan suhu 50 derajat di Dubai daily. Ketemu dengan Indonesia yang hanya maksimal di 38-40 derajat. Jadi, kalian pikir sendiri menggunakan logika. Apa keunggulan dari lubricant satu ini? Jadi, buat kalian yang juga pengen tahu lubricant kami sediakan apa aja. Itu boleh langsung aja cek Instagramnya. Dan tentunya di marketplace juga pun sudah banyak tersedia. So, Max aja nih udah pake gitu. Udah pake balap, udah pake daily. Ini mobil anti-toying gitu. Jadi, proper banget menurut gue. Kalian bisa langsung lihat sendiri. Engine B-nya kenapa gelap. Nah, jujur aja. Pastinya nonton. Wah, kok cuma begitu sih engine B-nya? Itu dia salah satu bagian konsep gue. Gue pengen bikin mobil kenceng. Yang kalau dibuka kap mesinnya kok standar ya? Tapi bisa kenceng. Lebih bisa menyalip mobil-mobilmu. Gitu kan. Jadi, gue emang konsepnya sih OEM. Pengennya, ini piping-piping. Gue mau cat hitam semua. Water coating semua. Jadi, kalau buka kap mesin bener-bener hitam. Kosong aja. Blank. Gak ada perintilan-perintilan. Gak ada part-part yang kelihatannya tuh khas banget. Kecuali, nah ini sebelum gue masuk ke sektor mesin. Gue thank you banget buat Mas Tommy. From GRC, Jogja Retrofit Corner. Kalian boleh cek Instagram-nya di sini. Itu salah satu sifu gue yang mengerjakan anak gue satu ini. Jadi, ini mobil dikerjain dari nol sampai sekarang yang ibaratkan udah ngerasain podium, udah ngerasain daily, udah ngerasain street, street race. Udah ngebantai-bantai mobil-mobil cumi di tol-tol. Udah ngetes. Ya, segala macam edan kita udah tes banget. Ini mobil. Dan rasit banget garapannya. Thank you banget Om Tommy. Karena ini menjadi salah satu projekan mobil yang menurut gue banyak banget risetnya. Kalian tau sendiri, 4N15 seperti apa susahnya? Seperti apa cekengnya? Tapi, puji Tuhan, Alhamdulillah, ini mobil dipegang sama sifu gue, Om Tommy. Gak pernah yang namanya jajan. Ya, alias bukan jajan pengulangan pembelian spare part karena jebol. Karena gue bilang, ini Pajero, awet banget guys. Ini gue udah buktiin sendiri. Gue udah drive ini mobil lebih dari 30 ribu kilometer. Amazing lah pokoknya. Ditambah lagi, itu enok juga berperan penting. Kalau menurut gue. Karena oli itu adalah siklus darah seperti tubuh manusia di mobil. Percaya gak percaya, itu terjadi. Jadi, boleh langsung aja. Kalau kepo-kepo, menurut gue kepo tuh gak ada hasilnya. Mendingan langsung coba. Langsung buktikan sendiri aja. Nah, jadi lanjut lagi nih, ini kemesin. Ini kalau kemesin, ini Pak Tommy, thank you, bye, hello. Ini speknya kalian bisa lihat. Di sini gue menggunakan turbo yang gak gede-gede banget. R31. Why? Flex R31. Karena menurut gue, Pak Jero itu di bus gede. Tuner-tuner pasti dengerin. Gearboxnya yang akan kuat. Jadi ini mobil, gue pengen bisa daily, balap, dan dipakai kemana aja. Jadi gue gak mau yang ibaratkan segala berhubungan dengan yang bentukannya gede, speknya tinggi. Gue jijelin. Percuma, kalau sekarang gue pakai turbo gede, gearbox gue yang cepet rontok, buat apa? 60 juta copotan, hilang. Tuker tambah tuh, 60 juta minimal. Belum lagi jasanya, belum lagi bongkar pasang waktu, segala macam. Ini mobil gak pernah yang ibaratkan nginep sampai berbulan-bulan. Enggak. Maintain baik, spek pas, enough. Ini buktinya mobilnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, speknya apa aja. Turbo R31 Flex, intercooler, ini custom. Full Flex juga, pakai big core. Dan open filter, gue menggunakan BRD. Jadi ini udah satu kesatuan yang untuk menaikkan daya dari mobil ini sendiri. Nah, dibalik tampilan mesin standar, kalian bisa nih mulai lihat dari sini nih. Header. Gue udah mainan turbo atas ini. Jadi exhaust-nya udah pakai BYP, Thailand, ini udah turbo atas. Jadi gue bilang, konsep mobil gue sebenarnya, gue gak mau pamer, ini mobil kenceng. Tapi, kalau kalian lucutin satu per satu partnya, kalian tahu itu part apa aja. Ditambah lagi, gue udah stroker. Ini underpinnya engine cover ini, kita udah rombak semua. Jadi, ibaratkan tampilan standar. Boleh lah, dicoba. Satu lagi nih, kalau kalian mau lihat ibaratkan yang mencolok dari sini. Ini salah satu suhu lama gue, sekaligus temen gue, ya. ORD exhaust. Kalian pasti tahu ini merk apa. Sampai ngebelah-belahin juga, mau dengerin request dari gue untuk mendevelop si Pajero ini. Pak Aji Odi, Om Adit, thank you banget. Kalian boleh cek Instagramnya, ORD exhaust, ORD exhaust ID ya, kalau gak salah ya. Kalian boleh cek aja. Pokoknya ini mobil, gue develop, gue gak ngerti teori kenal foto seperti apa. Sampai akhirnya gue diajarin juga, gue dikasih tahu juga. Ada yang namanya, ah, gue bingung tuh. Kenapa Don Pajero biasanya pada ngempos kalau standar? Nah, itu ada semua. Ternyata, gimana caranya membuat turbo spool lebih cepat, buat mainan pendekannya enak, atasannya enak, itu ada beda-beda ilmunya dan settingannya per bengkel pasti beda. Tapi berhubung gue udah trust banget sama Pak Aji Odi dan Om Adit, jadi gue kirim ke ORD, sampai akhirnya X Chamber ya, kalau gak salah ya kemarin ya. X apa ya itu bahasanya? Pokoknya itu buat exhaust turbonya, itu dibikinnya bukan bulat kayak downpipe pada umumnya. Dan tentunya inlet dalemnya pun diukur sesuai dengan turbonya. Jadi dibalik ini, turbo gue nih, ini ada racikan khusus dari ORD yang gue udah ngerasain sendiri, emang bener. BBM irit, mau power melejit. Itu motonya ORD Pak Aji. Keren banget, gue udah ngerasain sendiri, ini downpipe-nya juga gue menggunakan sekitar 3 inch guys. Ini gue gak berani nyebut ekseknya berapa, karena itu dapurnya ORD untuk mendevelop mobil gue ini. Yang jelas, kalau kalian mau custom-custom exhaust, kalian boleh langsung aja ke ORD exhaust. Kalian mau buat daily, kalian mau buat race, kalian mau buat apapun, pokoknya mereka proper banget. Dan tentunya kalau kalian lihat, gue orang yang paling bisa dibilang rewel, alias detail itu menentukan banget menurut gue untuk si mobil ini sendiri. entah dari performance-nya, entah dari looks-nya, itu gue rewel banget. Tapi di sini, kalau gue lihat, dari segi kelas dan penataannya guys, itu rapi banget. Gue demen banget dengan setup terakhir gue ini. Karena yang dulu dikeluhkan oleh GRC pun juga adalah penyakit max. Gue nggak optimal di setiap balap karena exhaust. Nah, kalau bicara soal logika, kita menggunakan open filter yang udah oke. Angin kita udah bikin oke semua. Tapi pembuangan ke hambat itu nothing. Jadi ini mobil belum berani, gue hajar abis-abisan. Kenapa? Karena belum sampai sini garapan gue. Nah, ini lanjut lagi nih, kalau di wilayah knalpot nih. Ini gue sengaja bikin side exit. Tapi side exit gue itu berbeda dengan mobil-mobil percumian yang lain. Biasanya, side exit orang itu ada di wilayah depan, ataupun rada belakang. Nah, kalau gue pertimbangannya adalah, ini mobil perlu pembuangan yang jauh untuk tarikan dekatnya. Untuk tarikan atasnya perlu pendek. Jadi gue ngambil red di tengah-tengah. Jadi ini mobil speknya ambigu guys. Bisa dibilang, nggak terlalu mainan bawah, nggak terlalu mainan atas. Nah, dengan basic karakter Mitsubishi yang selalu menjauh di atas. Jadi gue ambil, yaudah kita taruh di tengah-tengah. Selain itu, tampilan luksnya juga jadi ganteng. Nah, menurut kalian gimana? Oke nggak tampilannya seperti ini? Dan ini totally built from down pipe. Until side exit, ini full semua dikerjakan oleh ORDX House. Nah, jadi, kalau buat kalian yang mau denger juga suaranya, gue akan bocorin di sini. Sekalian gue akan spill interior gue yang walaupun tipis banget speknya. Gue belum sempet apa-apa guys. Jadi langsung aja, let's go. Kalau kalian mau lihat interiornya, gue sedikit banget speknya. Gue masih demen banget ya dengan tampilan dari OEM Pajero. Ini no excuse. Sebenarnya gue bisa. Pengen full carbon, pengen apa, cuman gue masih nyaman dengan tampilan OEM. Apalagi mobil gue ini emang temanya tuh OEM. Nggak mau yang terlalu race banget. Sampai akhirnya, ya ini. Kalian bisa lihat, ini gue menggunakan sensor exhaust. Gue pakai PQY. Ya, ini sensor exhaust. Ini boostmeter. R4. Berikut dengan bracketnya. Udah. Sedi nggak sih guys? Boleh lah. Kalau yang kalian punya saran, produk apa, boleh lah. Comment aja di bawah. Karena gue buta banget yang namanya interior. Yang gue tahu, interior itu hanya boostmeter, takometer, audio. That's it. Paling panel-panel carbon. Nggak tahu. Apalagi lampu gitu. Ya, nggak tahu juga. Boleh komennya di bawah aja. untuk gue nge-develop lagi. Mungkin ke depannya gue pengen pasang iron bar. Cuma terlalu racing. Ya, ujung-ujungnya. Kenapa nggak kalau keep it original? Atau, ya boleh lah. Komen-komen dulu agar gue bisa pikirin. Nah, selanjutnya, gue akan nyalain suara exhaust from ORD. Old start-nya seperti apa. Let's go guys. Oke guys. Berhubung ini di parkiran orang. Gue nggak bisa lama-lama. Karena kita ada di belakangnya mall. Di salah satu mall Cirebon. Ini gue nggak boleh berisik-berisik. Apalagi di sana ada yang lagi pre-wedding guys. Nah, untuk kelanjutannya lagi. Jadi, ini mobil. Selain tadi, gue udah upgrade ya. Gue udah upgrade mesin seperti itu. Tentunya, Echu pun juga pastinya di-upgrade. Nah, gue pasang dulu. Oke. Jadi, kalau mesin hardware-nya sudah ter-upgrade semua, Echu itu kita mainkan. Pasti ya. Kalau buat anak-anak diesel, gue yakin pasti udah paham. Namanya Remap Echu. Tentunya, ini Remap Echu juga datanya khusus dari, Wah, Tommy. Papahnya mobil ini. Jadi, ini di-develop khusus untuk menyesuaikan spek dari C-Max. Dan tentunya, modenya juga dibikin yang ada popcorn. Seperti tadi, kalian denger ya. Ada, pup, 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 pup. Nah, itu kalau di mobil-mobil balap, biasanya buat start, anti-lag. Tapi, kalau di zaman now, itu buat gaya-gayaan anak-anak cumi. Pada adu-aduan kenal pot, pada tembak-tembakan di parkiran, atau enggak pada nge-start, nge-start tuh. Nge-burn out, burn out. Nah, itu pamer tuh, namanya popcorn. Sampai akhirnya, yaudah, gue juga pasang deh. Tapi, ya, namanya yang hal-hal begitu dipakai, dan digunakan salah, itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Mungkin kalau prediksi gue adalah, oke, headnya hati-hati. Pengapiannya hati-hati. Bisa centang, nanti nyangkut, ya kan? Gancet lagi nanti pistonnya, kan? Karena apa? Karena namanya segala sesuatu yang dimodif, untuk fungsi, tapi digunakan untuk, gue enggak tahu. Itu sebutannya apa? Show doang, atau show yang berlebihan, itu enggak akan awet, guys. Percaya, percaya sama gue. Believe it or not. Jadinya kayak apa? Expander merah gue. Kalian pasti tahu. Ya, jadi, gue mainan launch control tuh, gue mainan anti-lag, gue mainan flamethrower, keluarin api, udah dikapasin, luar luar luar. Ya, puji Tuhan, setahun nih, gue hampa banget hidup gue. Ini kok jadi sesi curhat earth ya. Gue satu tahun, enggak bareng sama, si merah, Expander merah gue tuh. Karena apa? Karena balik lagi, gaya-gayaan gue. Dipakai buat balap, fungsinya, gue pake buat bercandaan, buat sombong-sombongan, kebakar mobil gue tuh. Percaya enggak percaya, nanti mungkin tuh merah, kalau udah nyala deket-deket ini, gue akan vlogin. Gue akan kasih tahu, apa aja yang gue rombak dari wilayah perkabelan. Karena, tuh, jangan pernah bermain-main dengan api, guys. Kalau emang fungsinya buat apa tuh, udah. Tolong ini mah. Selain, ya kalian nanti amit-amit ya. Kalau namanya kebakar begitu, kayak Expander gue, minimal kalian harus beresin IC-nya. IC-Echu tuh banyak banget, guys. Sikring-sikring tuh banyak banget. Kabel itu banyak banget, enggak. Cuman satu atau dua. Jadi, please, jangan bermain api. Jangan beratraksi yang berlebihan. Tolong dengerin gue. Jadi, ini buat sama-sama juga membangun culture permodifikasian di Indonesia. Gue harap begitu. Oke? Mungkin, apalagi ya? Ini kayaknya konten creator gue udah rada capek. Tangannya udah ganti-ganti terus. Gue gak bisa panjang lebar lagi. Gue cuma sampein, buat kalian pengguna Pajero User, buat kalian pengguna Cumi, pengguna dan penikmat modifikasi, boleh. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka modifikasi. Buat kalian juga yang mau di-review mobilnya, boleh aja DM. Nanti, kalau kita ada jadwal ke kota kalian, kita akan kontak. Atau enggak, kita akan meet together lah. Kita akan chit-chat. Walaupun di dunia maya, kita mau ada gathering-gathering, kalian punya acara apa, mau mengundang gue beserta tim Earth, kalian boleh DM aja. Jangan sungkan. Dan tentunya, gue minta tolong kalian untuk subscribe channel ini karena subscribe, support dari kalian sangat membantu untuk hidupnya channel ini. Mungkin presentasi gue soal Pajero, Enoch, XHSR, XEARTH, XORD, segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth, guys. Bye-bye. Some kind of